Baik, selamat datang di tutorial kedua dari Wubilabs mengenai Twitter Bootstrap Pada seri kali ini akan dijelaskan bagaimana cara menginstall dan menggunakan Twitter Bootstrap Cara untuk menginstall Twitter Bootstrap ada banyak cara sebenarnya Namun ada dua yang bisa saya tunjukkan disini Yang paling sederhana adalah dengan membuka url getbootstrap.com Atau kemudian memilih di GitHub Buat yang sudah biasa pakai GitHub Kayaknya lebih advanced dan lebih baik kalau kita pakai GitHub Cuma yang belum biasa sebaiknya pakai langsung dari getbootstrap.com saja Baik, untuk yang kali ini akan saya jelaskan mengenai cara download dari getbootstrap.com Yang pertama, kita bisa langsung saja download dengan menggunakan tombol download bootstrap ini Di mana nanti kita akan diberikan sebuah file zip yang isinya file bootstrap lengkap dengan contoh-contohnya Nah, jika kita download dengan cara yang tadi Kita akan dapatkan sebuah file yang namanya bootstrap 3.0.zip Yang berisi seperti di layar itu ada underscore include, layout, asset, disk, examples, font, js, list, dan teman-temannya Nah, di mana yang sebenarnya kita butuhkan cuma satu folder itu saja Satu folder yang namanya disk Di mana isinya ada CSS, fonts, dan js Yang lainnya adalah file pelengkap dari bawaannya bootstrapnya sendiri Nanti disitu ada contoh, ada folder examples, itu bisa teman-teman lihat nanti Kemudian cara yang lain Juga lewat getbootstrap.com Di mana kita bisa masuk melalui menu customize Nah, di menu customize ini Kita bisa modify and download Jadi, komponen-komponennya bootstrap ini Kan ada banyak ya, ada CSS, ada components, ada plugin javascriptnya juga Nah, ini bisa kita pilih Gak harus semua yang di-download Jadi, kita dikasih kebebasan Mau pilih yang mana Misalnya, lagi gak butuh drop-downs misalnya Gak butuh tooltips Dan intinya kita misalnya gak butuh javascriptnya Berarti, yang untuk javascript disini gak usah dipilih Di hapus aja tentangnya Nah, setelah ini misalnya di-scroll ke bawah Nanti bisa ada langsung pilihan untuk download Jadi, kita bisa custom disini Dan download hasil bootstrap customannya kita itu Oke Nah, hasil custom tadi Yang di-download Hasilnya akan sama Misalnya, tadi ketika di pilihan download ini Kita gak ada merubah apa-apa gitu ya Hasilnya akan sama dengan Folder disk di File yang sebelumnya Isinya ada CSS, ada fonts, sama ada JS Dimana isinya CSS ini adalah Framework File CSS-nya bootstrap Dan JS ini adalah File javascript yang dibutuhkan untuk Menjalankan plugin-nya Bootstrap Oke Perlu diperhatikan Ketika kita lihat Nanti di Dalam folder disk itu Ada dua file Misalnya di dalam folder CSS ada Bootstrap.css Kemudian ada Bootstrap.min.css Nah, perlu diperhatikan perbedaan dari antara kedua ini adalah Yang satu ini yang tanpa min Minified Jadi, yang bootstrap.min ini adalah Versi minified dari Bootstrap Perlu diperhatikan bahwa Yang bootstrap.css ini Sebaiknya digunakan dalam Tahap development Misalnya kita lagi jalan di localhost Atau di local repository Di kantor misalnya Kemudian ketika sudah akan release Dan dipakai di real website Maka sebaiknya pakai Bootstrap.min.css Ini sekedar pengetahuan aja Jadi, kalau sudah di-release Sebaiknya pakai minified version Kalau yang lagi development Pakai yang biasa Yang bootstrap Yang tidak di-minified Buat yang belum tahu Perbedaan antara Yang minified sama yang tidak minified Ini bisa dilihat di sini Nah, ini versi Normal ya Yang tidak di-minified Jadi masih bisa dibaca sama Human being lah istilahnya Kemudian kalau yang ini Versi yang minified Jadi sudah Dempet-dempet begini Dan agak sulit untuk dibaca ya Terus ada juga di JS Nah, ini JavaScript-nya Ini yang un-minified Yang normal Yang ini yang Minified version Coba bayangkan Ke kanan begini Oke Itu sekilas Mengenai Hal ini Kemudian lanjut Kita ke Bagaimana caranya Install Jadi Layaknya kita membuat Sebuah Halaman website Perlu dibuat Pertama adalah File HTML-nya Setelah kita buat File HTML Kita harus include File Bootstrap.css Dalam kasus ini Berarti ketika Bootstrap.css Masih berada Dalam tahap Development Kemudian kita Include jQuery Dan setelah itu Include File Bootstrap.css Kenapa harus include jQuery Karena JQuery ini Liberate dependensinya Dari Bootstrap.cs Jadi bootstrap ini Gak bakal jalan Kalau gak ada jQuery-nya Demikian pula Kalau misalnya Tadi kita gak butuh Plugin jQuery-nya Kita cuma pakai Css-nya saja Maka Langkah kedua ini Dan yang keempat ini Tiga dan empat ini Tidak diperlukan Jadi gak perlu include jQuery Dan gak perlu include Bootstrap Oke, next Oke, coba Kita demo aja ya How to Oke Nah Ini Contoh Instalasinya Bootstrap Yang Di awal Kita mulai Pertama adalah Membuat File Oke, dihapus saja Nah ini Ini default Dari sublime text Generator untuk Template html Kontennya Misalnya Tutor Instalasi Nah Yang penting tadi adalah Langkah pertamanya adalah Sudah dibuat Sudah dilakukan Kita buat File html Head Ada html Ada head Ada body Jadi html sudah jadi Kemudian Style sheet Kita harus masukkan dulu Style sheet-nya Bootstrap Nah, kebetulan Di contoh ini Bootstrap-nya ada di Luar folder Jadi ada folder 02 install HTML-nya disini Kemudian Bootstrap-nya ada di Luar folder Kita harus menunjuk Oke, setelah itu Setelah itu perlu dilakukan lagi adalah Include script Bootstrap ya Bootstrap ya Sama seperti tadi Bootstrap Strap Slash cs Slash Nah, perlu diperhatikan disini Perlu diperhatikan disini Jaguarinya harus duluan Jadi jaguarinya harus di Include terlebih dahulu Sebelum Kita include Bootstrap.cs Karena kalau enggak Jaguarinya Nggak kebaca Yang kebaca dulu Bootstrap Sehingga Function-functionnya Bootstrap ini Error duluan Oke, penting Jadi jaguarinya Selalu di atasnya Bootstrap Oke, langsung dilihat Hasilnya Ini Ya, emang Enggak ada tampilan apa-apa ya Nah Karena memang kita Enggak ngisi Apapun disini Di body-nya Next Kita coba Isi Body-nya Sebentar Ini dengan contoh Oke, udah Diulang aja Oke, diulang aja ini Dengan contoh tadi Dari yang File yang tadi Sudah di copy Kita install Kita coba Jangan kan Bootstrap-nya Oke Misalnya Kita mau buat Ada Container Kemudian Ada row Kemudian kita kasih Navbar Navbar Inverse Jangan Tiga Navbar Responsive Nah Ini sudah Ada Navbar Responsive Kita lihat Hasilnya Gimana Duh Kenapa ini File to load Resource Bootstrap Oh Sebentar Bootstrap Saya lihat Bootstrap Apakah yang Tersedia Yang sama Disini Oke Something wrong Oke Bootstrap Tersedia Tersedia Bootstrap Tersedia Hmm Hmm Typo Oke Typo Typo Masalah Ketikan Biar diulang Lagi aja Container Row Kemudian Tiga Navbar Responsive Eits Nah Sudah Sudah muncul Bisa kita lihat Tadi ya Jadi tadi Kesalahannya adalah Tulisan bootstrap nya Selah ketik Dan kita sudah punya Tadi kita buat Container Kita buat Row Dan ada Navbar nya Hasilnya adalah Seperti ini Navbar Dengan Dropdown Link Ada Form search nya Kemudian ada menu Ada title Kalau Dilihat Nah Ketika di Kecilkan Sudah Bisa responsif ya Ikut ya Oke Next Misalnya kita Pengen Nambahin Jumbo Tron Oke Coba Misalnya Jumbo Tron Oke Nah Sudah jadi Langsung ada Jumbo Tron nya Terus Misalnya Pengen Nambahin Thumbnail Tiga Thumbnail Sudah Langsung Misalnya Tampangnya Empat Buah Thumbnail Search Naga Logo Dpng Dua Tiga Empat Oke Jadi Tidak Tidak sampai Lima menit ya Rasanya Mungkin Lima menit nya Gara-gara Bikin tutorial Makanya agak lama Nah Kemudian Sebenarnya setelah Tadi kita lihat Ada step-step nya Include Javascript JQuery Dan Wulstrap Untuk menguji Sebenarnya ada Sebuah tool Buat menguji Responsive Design nya Nah Coba silahkan Browse GoResponsive.victor Koulon.fr Kayaknya orang Perancis yang buat Ini untuk Ngetes Apakah Desain yang kita buat Di berbagai viewport Di berbagai Tampilan Device Itu Hasilnya sama Hasilnya bagus Contohnya Seperti ini Ini di tampilan Di tampilan HP ya HP yang landscape Seperti ini Kemudian tampil di Yang portrait Seperti ini Kemudian tampil di Tablet Yang landscape Kemudian yang portrait Jadi Bisa langsung Dengan sekali Buat Satu kali Pengerjaan Script Kita bisa punya Berbagai Layout Dasar Di berbagai macam Device Tanpa repat-repat Yang aneh-aneh Ya Coba lihat tadi Bayangkan yang kita kerjakan Cuma Define Satu halaman HTML baru Kemudian Di Insertkan Style-nya Bootstrap Kemudian Insert jQuery Setelah itu Insert bootstrap CS-nya Kemudian kita isi Dengan apa yang Ada Yang kita mau Misalnya tadi Sudah kita isi Navbar Serta juga Kita isi Jumbotron Kita isi Thumbnail Hasilnya langsung Kelihatan kan Ada Navbar Jumbotron Sama beberapa Buat Thumbnail Langsung jadi Bisa Di berbagai Device Seperti ini Nah Like Nah Mungkin sampai disini dulu Series yang kali ini Jadi teman-teman Sudah bisa Lihat Dan Buktikan sendiri Bahwa Betapa cepatnya Kita bisa Buat Template sederhana Nah tentunya Bisa di Custom lagi Untuk menjadi Sebuah template Yang lebih baik Yang lebih keren Misalnya Demikian dulu Tutorial kali ini Oh ya Kalau misalnya Butuh Source code-nya Nanti akan Di upload Di Ubilabs Di Ubilabs.com Dan Untuk Hal yang lain Misalnya butuh Update terbaru dari Ubilabs Bisa Follow Twitter kita Di Ubilabs Atau Di Page Facebook Kita Di Facebook.com Ubilabs Oke Terima kasih Sampai jumpa Dan Sampai jumpa